Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah persamaan lingkaran. Yang pertama pengertian. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang menghubungkan setiap titik disebut pusat lingkaran. Sedangkan jarak titik terhadap pusat lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Jadi ini jari-jarinya. Keterangan R itu adalah jari-jari lingkaran. Dua kali R. Ini kalau dihubungkan ini adalah diameternya. P itu adalah titik pusat lingkaran. Sekarang kita akan membuat persamaan lingkaran. Pusatnya di 0,0 berjari-jari R. Rumusnya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari 9. Jadi ini kita substitusi. Ini berjari-jari 9. Diperhatikan ini berjari-jari 9. Jadi ini menjadi 9 berpangkat 2. 9 berpangkat 2 adalah 81. Kemudian masih yang sama berjari-jari 0,0 berjari-jari 5. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang yang kedua berjari-jari di X1,Y1. Jadi ini ada titiknya. Berjari-jarinya di sini. Samanya dengan tadi. Cuma jari-jarinya itu digunakan lagi teorema Pitagoras. Karena dia menggunakan aturan segitiga siku-siku atau teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras, sisi terpanjang sama dengan akar berpangkat 2. Sisi pendek berpangkat 2 ditambah sisi terpendek pangkat 2 yang lain. Jadi ini rumusnya. Jadi R pangkat 2 itu adalah X1 pangkat 2 ditambah Y1 berpangkat 2. Tentukan kesemua lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik 3,4. Jadi ada titiknya di sini 3,4. Maka caranya adalah 3 dan 4-nya itu dipangkat 2-kan. 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 berarti 9 ditambah 16, 25. Jadi S pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Yang kedua melalui titik min 1,6. Jadi ini tetap di X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Untuk soal ini X1-nya adalah minus 1, X2-nya adalah 6. Jadi 1 ditambah 36 adalah 37. Lanjut. Pusat di A,B tetapi berjari-jari R. Berjari-jari R berarti X di kuran A pangkat 2 ditambah Y di kuran B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Jadi perhatikan ini X di kuran 3, Y di kuran 4 sama dengan 7 berpangkat 2. Yang kedua sama, ini pusatnya min 1 berarti ini diganti dengan min 1. Kemudian minus 3 diganti juga dengan minus 3 disini disubstitusi. Kalau bahasa matematika disubstitusi. Kalau min 1 berpangkat 2 adalah, ini lagi dulu, minus dikali minus positif. Jadi positif 1 berpangkat 2, minus kali minus positif, berarti Y ditambah 3 berpangkat 2. Sama dengan min 5 berpangkat 2. Kalau ini berarti yang pangkat, miliknya pangkat 2 adalah minus 5. Kalau yang tadi, minus 1 ini, miliknya minus 1 adalah tanda minus yang di depan sini. Min 5 pangkat 2 adalah 25. Sekarang lanjut. Pusat di A, B berjari-jari X1, Y1. X1 di kuran A, Y1 di kuran B berpangkat 2. Pusatnya 3 dengan 4. Kan melalui titik 5,5 berarti X1-nya 5, Y1-nya 5. Jadi saya perhatikan. Ini adalah A. Ini adalah A, kemudian ini adalah B, yang A ada 3, B-nya 4. Kemudian X1-nya 5. Kemudian Y1-nya 5. 5 kuran 3 berarti 2 pangkat 2. Ini hasilnya. Pusatnya di min 2,3. Min 2 berarti X di kurang minus 2. Y di kurang 3. Minus kali minus positif tambah 2, pangkat 2. Ini lagi min 4, minus kali minus positif tambah 2. Min 4 tambah 2, minus 2. 5 kuran 3 berarti 2 pangkat 2. Ini 4 berarti jumlahnya adalah 8. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita hanya pelajari tentang persamaan lingkaran. Masih 2 bagian. Tentang pengertian dan persamaan lingkaran. Tentang pengertian dan persamaan lingkaran dan persamaan lingkaran dan persamaan lingkaran. Tentang pengertian dan persamaan lingkaran.